Hai Adi, waktunya aku mandi Coba lihat ini, aku menemukan bahan karet tuaku waktu aku masih kecil Hehehe, hehehe Hei, Adi, Adi kamu mendengarkan aku tidak? Coba lihat itu Huh, wah mereka manis sekali Tapi mereka burung yang bentuknya lucu Oh, mana bulunya? Kenapa paruhnya lucu sekali ya? Ya ampun, wups Mereka itu bukan burung, tapi anak buaya Buaya adalah hewan ovipar, artinya yang lahir dari telur Begitu Wah, buaya-buaya kecil itu manis sekali ya Menurutku, apa aku bisa memeliharanya satu? Lebih baik jangan, Wup Buaya-buaya kecil yang kamu bilang itu akan tumbuh dengan sangat cepat Beberapa buaya-buaya itu panjangnya bisa mencapai 6 meter Dan beratnya hampir 1 ton Iya, tentu saja Bak mandi kita terlalu kecil untuk dia Bagaimana kalau kita pakai kolam renang yang biasa kita pakai? Wups, kamu betul-betul tidak mengerti ya? Buaya itu hewan liar Dengar ya Spesies ini sudah ada sejak 65 juta tahun lalu Jadi seperti merubah dinosaurus menjadi hewan peliharaan rumah Dinosaurus? Tapi dinosaurus kan sudah punah, Adi Ya, itu memang benar Kita tidak tahu bagaimana buaya bisa pertahan hidup dan dinosaurusnya punah Oh, iya Buaya-buaya itu misterius sekali ya Aku jadi ingin bermain bersama mereka Kamu tidak bisa mengajak buaya bermain Coba lihat diri kamu Mereka menghabiskan waktu mereka dengan berbareng tanpa bergerak di permukaan air mencari mangsanya Mereka tidak bergerak agar bisa menyimpan tenaga Tapi begitu mangsanya datang, mereka bisa bergerak lebih cepat Oh, dia juga seperti aku Aku suka makan kepiting Lalu, apa lagi yang dimakannya? Semua hewan yang melintasi daerahnya Kadang-kadang buaya menyerang manusia dan singa Hebat kan? Wow, kamu lihat gigi mereka kan? Kalau digigit pasti rasanya sakit sekali Itu benar Waktu gigi lamanya tanggal Otomatis gigi yang baru akan menggantikannya Dan itu berlangsung selama hidup mereka Artinya bisa berlangsung selama puluhan tahun Awalnya sih aku punya gigi susu Waktu gigi susunya tanggal, tumbuh gigi yang baru, Adi Karena itulah, buaya merupakan hewan yang sangat berbahaya dibanding pemangsa lainnya Kecuali untuk manusia Iya sih, tapi tetap saja Buaya itu cuma kadal berukuran besar Terserah kamu saja Lihat ini Kulitnya ditutupi oleh sisik besar yang fungsinya seperti pelindung Ekornya juga sangat kuat Karena itulah buaya tidak terkalahkan Dia sangat tangguh Jadi Adi, aku bisa mencari buayanya di mana? Kamu bisa menemukan buaya di sungai tropis di Asia, Afrika, dan Amerika Tapi buaya paling besar hidup di tepi sungai Nil Aku yakin pasti keren kalau kita bisa pelihara satu Buaya itu dianggap hewan yang hampir punah Buaya diburu untuk diambil kulitnya Digunakan untuk membuat sepatu dan tas tangan Sangat menyedihkan ya Benarkah? Kita tidak boleh punya satu, Adi Tas tangan maksudmu? Bukan Buaya yang kecil dan manis Tidak bisa, Wups Kita tidak boleh memindahkan hewan liar dari tempat tinggal mereka Rasanya seperti menyuruhmu tinggal di tanah yang bergerak Bisa kamu bayangkan itu? Oh jangan Jangan pernah lakukan itu padaku Benar Lebih baik aku pergi mandi dulu Tentu saja, Wups Sampai jumpa penduduk bumi